Pendekar tanpa tandingan jilid 15. Demikian dia demi mendengar ucapan gurunya tadi diam-diam Bun Leong mengeluh di hatinya dan rasa kangen akan ayah bundanya yang sudah sekian lamanya berpisah, timbul kembali di lubuk hatinya. Akan tetapi oleh karena kepatuhan terhadap gurunya jauh lebih besar daripada perasaan hatinya, dan pula memang sejak dulu ia mempunyai cita-cita ingin mempunyai kepandayan tinggi, maka emosi yang mencekam perasaan hatinya itu ditindasnya sekuat mungkin dan ia berlutut di depan gurunya sambil berkata, Suhu, teocu mohon pelajaran lebih lanjut. Tentu. Aku akan terus menggembelengmu sampai semua kebodohan yang ada padaku kau milikinya, dan syarat penting untuk ini, kau jangan terserang penyakit bosan, karena seorang yang mudah terserang penyakit ini akan sukar mencapai kemajuan. Dan juga kau jangan terlalu dipengaruhi oleh perasaan hatimu yang selalu ingin pulang ke rumah, oleh karena hal ini pun merupakan penyakit yang akan mengganggu dan menghambat pelajaranmu. Mengertikah engkau, Leong? Teocu mengerti, Suhu, sahut bun Leong sambil menunduk menyembunyikan rasa malunya karena pemuda ini maklum bahwa gurunya yang waspada itu telah dapat membaca isi hatinya. Nah, sekarang cobalah kita balap lari dan kau coba mengejarku kata kakek kemudian dan sehabisnya berkata itu tubuhnya bergerak dan berlari cepat sekali menuruni lereng sebelah barat di mana banyak sekali terdapat tetumbuhan bahan obat-obatan. Bun Leong maklum bahwa gurunya hendak menguji kepandainya dalam ilmu lari cepat, maka dengan gembira ia segera melompat dan berlari mengikuti gurunya. Dan demikianlah sekejap kemudian mereka hanya merupakan dua sosok bayangan, yang kuning di depan dan yang putih di belakang kejar mengejar menuruni lereng. Kemudian bayangan kuning itu membelokan larinya ke arah selatan dan melompat-lompat di antara tonjolan-tonjolan batu-batu karang yang berbagai bentuk itu. Dan hal ini ditiru pula oleh bayangan putih yang bergerak-gerak dan meloncat-loncat di belakangnya. Sambil melompat-lompat dengan gerakan yang ringan sekali sehingga bagaikan melayang-layang, Bu Beng Lojin sebentar. Sebentar menengok ke belakang melihat muridnya. Dan kakek ini diam-diam merasa kagum karena biarpun gerak lompat muridnya masih agak kaku sehingga loncatannya masih kelihatan berat, namun anak ini telah dapat meniru contohnya dan seorang yang berkepandaian silat biasa saja, belum tentu dapat melakukannya. Ternyata, guru itu selain menguji ilmu lari cepat muridnya, juga sekaligus melatih ilmu ginkeng, ilmu meringankan tubuh. Demikianlah, sambil berlompat-lompatan seperti bayangan kuning melayang-layang bagaikan burung walet dari satu ke lain tonjolan batu karang dan terus menanjak ke puncak gunung, diikuti oleh bayangan putih yang bergerak-gerak laksana seekor kera yang lompat-lompat dan berpindah-pindah berusaha mengejar bayangan kuning yang sudah jauh sekali di depannya. Akhirnya, bayangan kuning itu sudah berdiri di puncak gunung dan kakek ini memandang ke arah muridnya yang masih melompat-lompat di batu-batu karang di bawahnya. Beberapa saat kemudian Bun Leong sudah tiba di sisi gurunya, sekujur tubuhnya dibasahi peluh dan napasnya tersengal-sengal. Capek kau, Leong sapa kakek itu dengan tersenyum. Sambil menyeka peluh didahi dengan lengan bajunya, Bun Leong hanya mengangguk tanpa menjawab, karena napasnya yang memburu membuat dadanya terasa sesak sehingga tak dapat mengucapkan kata-kata. Kelelahan yang kau rasa itu adalah disebabkan karena kepandaianmu masih belum matang, maka kelakalau kepandaianmu sudah sempurna, perasaan yang menyiksamu kini tentu takkan terasa lagi. Bun Leong memandang ke wajah gurunya dan ia mendapat kenyataan yang sungguh mengagumkan, tampaknya orang tua itu sedikit pun tidak merasa lelah. Napasnya wajar saja, seakan-akan berlari-lari ke bawah lereng dan melompat-lompat di batu-batu karang kembali ke puncak gunung tadi, tidak membuatnya lelah sedikit pun. Ketika itu di dalam suasana puncak gunung yang selalu sunyi, tiba-tiba terdengar suara Oman Harimau yang dibarangi suara siulan yang nyaring sekali. Bun Leong maklum bahwa suara yang terdengar dari bawah lereng sebelah utara itu adalah suara-suara dari kedua ekor binatang yang sangat dicintainya, yaitu si Harimau putih dan si Lutung sakti. Tetapi suara mereka yang terdengar tidak. Seperti biasanya, demikian ganjil dan seakan-akan teriakan minta pertolongan. Bu Beng Lo Jin mengerutkan dahinya sambil memiringkan kepalanya ke arah datangnya suara yang sudah dikenalnya itu, orang tua ini tengah memasang telinga dan kemudian berkata, Leong, rupanya si Sin Wan dan Sin Ho menghadapi bahaya, cobalah kau pergi melihat dan kalau tidak salah terkaanku, rupanya mereka diganggu oleh dua orang pendatang. Tanpa menghiraukan dirinya yang masih disiksa oleh perasaan lelah, Bun Leong mentaati titah gurunya dan dengan sekali lompat ia sudah pergi dari sisi gurunya, berlari turun ke arah lereng sebelah utara. Memang sesungguhnya lah, seperti apa yang diterka oleh Bu Beng Lo Jin yang was pada itu, bahwasannya pada hari sepagi itu dari lereng utara Gunung Ho Asan telah didatangi oleh dua orang pendatang. Yang seorang adalah seorang tua bertubuh seperti potongan gentong arak karena gendutnya. Kepalanya yang besar dan bulat seperti bal karat gundul kelimis dan mengkilat seakan-akan diminyaki dan pakaian yang menutupi tubuh bundarnya adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang penghuni. Kelenteng sehingga mudah ditebak bahwa orang tua gendut berkepala gundul adalah seorang huwasyu. Ada pun orang kedua, adalah seorang anak yang usianya sepantar dengan Bun Leong, bertubuh sangat berlawanan dengan si huwasyu yakni kurus kering dan bermuka bopeng. Kedua orang ini berjalan cepat mendaki bukit dan agaknya mereka hendak menuju ke puncak Ho Asan. Biarpun tubuhnya demikian gendut dan tampaknya sangat berat sekali, akan tetapi si huwasyu ternyata dapat menanjak dengan tindakan kaki yang ringan dan cepat sehingga bocah kurus yang dibawanya supaya tidak ketinggalan dituntunya dan setengah diseret. Akan tetapi ketika mereka menanjak sampai di tempat yang banyak berbatu karang dan di mana banyak tumbuh pohon yang liu, langkah mereka terhenti tiba-tiba oleh karena tanpa mereka ketahui dari mana munculnya, tahu-tahu di depan mereka menghadang seekor lutung yang sangat besar sekali. Binatang itu berdiri di depan mereka sambil mementangkan kedua lengannya ke kanan ke kiri, menghalangi kedua orang itu naik terus. Si Nuan, lutung itu, memang sudah mendapat perintah dari Bu Beng Lo Jin untuk menghadang dan melarang setiap orang yang belum pernah dikenalnya naik ke puncak Ho Asan. Suhu, rupanya binatang macam inilah yang disebut orang hutan, betulkah bocah kurus itu bertanya kepada si huwasyu dengan suara setengah berteriak, sambil menuding ke arah hidung yang menghadangnya itu. Huwasyu bundar itu ketawa terkekeh dan tatkala menyahut, suaranya ternyata sangat besar dan parau, anak goblok, ini bukan orang hutan, melainkan binatang hutan. Kemudian ia membentak kepada lutung itu, eh, binatang alas. Minggirlah dan beri aku jalan sambil mengeluarkan bentakan itu, ia menggerakkan lengan kanannya sehingga lengan bajunya yang lebar itu berkebut dan mendatangkan angin yang menyerang ke arah si lutung. Pada sangka si huwasyu, terkena angin pukulan dari lengan bajunya pasti lutung itu akan roboh terguling dan kemudian akan lari menyingkir dari depannya. Akan tetapi sungguh ia merasa heran dan bahkan hatinya terkejut sekali, karena lutung itu ternyata dapat berkelit sehingga dirinya terluput dari hawa pukulan dan Sambil berkelit lutung itu malah menggerakkan lengan tangannya menjamret lengan baju yang mengebut itu. Beret demikian terdengar suara kain robek dan ternyata ujung lengan baju telah dapat direnggut oleh si lutung sehingga sebagian sobekan tercengkeram di dalam tangan binatang itu yang segera melompat ke belakang. Bukan main kagetnya hati huwasyu gendut dan maklumlah ia, bahwa lutung yang telah merobek lengan bajunya itu bukanlah binatang sembarangan. Sebagai seorang guru silat tinggi melihat betapa keralutung itu mengelak, sambil menjamret lengan bajunya sehingga robek dan kemudian melompat menjauhkan diri daripadanya seakan-akan untuk menghindari serangan yang tidak terduga, yang kesemuanya dilakukan dengan gerakan-gerakan ilmu silat, maka segera huwasyu itu dapat menebak dengan jitu. Rupanya si Ong Kim Su, nama asli Bu Beng Lo Jin, yang kudengar tinggal di puncak Hoa San, tidak salah. Dan binatang ini agaknya peliharaannya yang terlatih, gumamnya seperti berkata kepada diri sendiri lalu berkata kepada muridnya, bocah kurus yang bermuka sisa penyakit cacar itu. Kuilo, cobalah kau bermain main sebentar dengan binatang itu dan kalau dapat tangkap dia hidup-hidup. Baik suhu. Teucu pasti takkan mengecewakan suhu, sahut bocah yang bernama kuilo sombong karena ia memandang ringan sekali terhadap lutung itu. Lalu anak itu melompat maju sambil berseru nyaring dan langsung menyerang si lutung. Binatang peliharaan pertapa sakti di gunung Hoa San ini lalu menyambutnya sambil mengeluarkan dengusan marah. Belum dua gebrakan kuilo dan lutung itu bertempur, tiba-tiba dari balik sebuah batu karang yang besar tampak melompat sesosok bayangan putih besar dan langsung menerkam anak itu yang segera mengeluarkan pekikan yang mengerikan dan tubuhnya terguling, batang lehernya hampir putus. Ternyata bayangan besar putih itu adalah sin Ho yang karena mendengar dan kemudian melihat lutung bertempur dengan seorang anak yang sangat asing baginya, menjadi marah sekali. Ia segera menerjang membantu kawannya sehingga tanpa dapat mengelak lagi kuilo dapat diterkamnya. Karena anak itu memang sedang memusatkan segenap perhatian dan tenaganya menghadapi si lutung dan kedatangan harimau. Putih itu diluar dugaannya, maka tak ampun lagi anak itu menjadi korban terkaman kuku-kuku dari kedua kaki depan harimau itu yang mencengkeram dan menembus batang lehernya, sehingga ia terguling reboh dan setelah berkelonjotan, akhirnya ia tak bergerak lagi, mati. Bede bahu Osio itu membentak marah ketika melihat betapa murid kesayangannya itu telah tak mampu berkutik lagi. Memang ia tadi berlaku agak lengah sehingga kedatangan harimau putih yang luar biasa cepatnya dan yang menyebabkan muridnya mati seketika juga, mendatangkan rasa kaget bukan main. Kejadian yang diluar dugaannya itu tentu saja membuat dia marah sekali. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring seperti nada halilintar saking murkanya, ia menggerakkan kedua lengan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke depan, yakni tangan kanan ditujukan kepada harimau putih dan tangan kirinya ke arah si lutung. Biarpun Huo Osio melakukan serangan pukulan dari tempat yang agak jauh, akan tetapi ternyata mendatangkan akibat yang luar biasa hebatnya. Kedua belah telapak tangan yang digerakkan seperti mendorong itu, telah mengeluarkan hawap pukulan yang sangat kuat sehingga harimau putih dan lutung itu yang berjarak tidak kurang dari tiga tombak, telah kena dihantam oleh hawap pukulan ini. Biasanya, lutung dan harimau itu dapat berlaku cerdik, akan tetapi kini menghadapi hawa pukulan dari Huo Osio itu ternyata mereka tak berdaya sama sekali dan tubuh mereka jadi terlempar sejauh lima kaki. Harimau putih mengerang nyaring dan si lutung mengeluarkan suara melengking bagaikan pekekan kesakitan, dan suara dari kedua ekor binatang itu lalu lenyap dari pendengaran ketika tubuh mereka yang terlempar itu bertumbukan dengan batu karang secara dasyat sekali sehingga pada saat itu juga kedua binatang kesayangan pertapa gunung Hoasan itu telah tidak bernyawa lagi. Betapa tinggi ilmu kepandayan dan betapa hebat tenaga dalam dari Huo Osio gendut ini, dapatlah dibayangkan. Huh! Satu nyawa muridku biarpun telah ditebus dengan dua nyawa binatang peliharaan penghuni gunung ini, aku masih belum puas. Aku baru akan merasa puas setelah bertemu dan bertanding. Dengan majikan dari kedua binatang alas yang sudah mampus itu kata Huo Osio itu seorang diri menyatakan kemengkalan hatinya. Kemudian Huo Osio ini melangkah maju untuk menghampiri tubuh muridnya yang sudah menggeletak dan tewas itu, akan tetapi ia segera menahan tindakan kakinya ketika telinganya mendengar bentakan nyaring dari atas bukit. Hei! Orang gundul, mengapa kau membunuh kedua kawanku itu? Dan apakah maksudmu datang kemari? Pembaca tentu sudah maklum, bahwa bentakan dan pertanyaan ini diucapkan oleh Bun Leong yang ketika itu sudah sampai di sana atas titah suhunya. Anak ini bukan main terkejut, sedih dan marahnya demi dilihatnya harimau putih dan lutung sakti yang selama ini menjadi kawannya, telah mati. Huo Osio gendut itu memandang ke depan dan terlihatlah olehnya seorang anak lelaki yang tengah berdiri di atas sebuah batu karang sambil bertolak pinggang. Hi, bocah setan! Anak siapakah hengkau ini maka berani kurang ajar terhadap aku si Cheng Kin Chiu, tangan seribu kati, Cilun Ho Siang Huo Osio itu balas bertanya dengan marah karena. Anak itu dianggapnya sangat kurang ajar berani menyebutnya orang gundul. Bun Leong tidak mengenal nama Cheng Kin Chiu, Cilun Ho Siang, dan oleh karena anak ini memang berhati jujur dan polos, maka ia membantah makian bocah setan dari si Huo Osio itu dengan memberi jawaban terus terang. Aku bukan bocah setan dan kalau kau ingin mengetahui siapa aku ini, baiklah kuterangkan. Aku bernama Soe Bun Leong putra tunggal dari Soe Cian Ho. Apa? Kau putra dari Soe Cian Ho Tukas Cilun Ho Siang tiba-tiba sebelum anak itu menjawab habis. Bukankah Soe Cian Ho dahulu pernah membuka perusahaan Piao Kiok di kota Sian? Tidak salah bun Leong mengaku terus terang karena Huo Osio ini ternyata mengenal juga nama ayahnya. Diam-diam hatinya merasa bangga karena ayahnya semasa menjadi Piao Su pernah tenar namanya dan menggemparkan dunia Leok Lim. Bagus! Memang aku sudah lama sekali ingin bertemu dengan ayahmu dan sekarang, setelah aku secara kebetulan sekali bertemu denganmu, maka kiranya kau dapat memberi keterangan. Dimanakah tempat tinggal ayahmu dan mengapakah sendiri berada di sini? Karena bun Leong masih sangat muda dan belum mengetahui bahwa orang-orang di kalangan Kang Ou di samping banyak yang menjadi pendekar-pendekar gagah, tetapi tidak sedikit pula yang menjadi penjahat-penjahat berkedok sebagai orang alim, yang penuh siasat keji dan licin. Maka terhadap Huo Osio ini bun Leong sedikit pun tidak curiga sehingga secara jujur ia memberi keterangan sejelasnya. Ayahku tinggal di Dusun Lokicun dan aku berada di sini karena sedang berguru pada seorang pertapa sakti di puncak Gunung Hoasan. Cilun Ho Siang menggerak-gerakan biji matanya yang besar dan bundar. Terima kasih atas keteranganmu, anak baik. Dan sekarang marilah aku hendak menjumpai gurumu sehabis mengucapkan kata-kata ini, Cilun Ho Siang tiba-tiba menggerakkan sepasang kakinya dan tubuhnya yang gemuk seperti melesat menaiki bukit. Bun Leong mencoba menghadangnya setelah dengan sebuah lompatan mendahului si Huo Osio. Nanti dulu, kau tidak boleh sembarangan naik bukit sebelum kau nyatakan dulu apa maksud kedatanganmu, karena suhu tidak mau diganggu ketenangannya oleh sebarang orang. Cilun Ho Siang menghentikan langkah kakinya di depan anak yang berdiri menghadangnya, maksudku tidak lebih hanya ingin bertemu dengan gurumu, maka kau bocah yang tidak mempunyai sangkut paut denganku tidak perlu banyak ruwel dan minggirlah katanya dan lengan bajunya yang lebar itu dikebutkan ke arah dada Bun Leong. Bun Leong sudah maklum bahwa Huo Osio berkepandaian tinggi terbukti betapa mudahnya ia membunuh Sin Ho dan Sin Wan seperti yang dilihatnya tadi. Tapi oleh karena anak ini masih belum berpengalaman dan terlalu mengandalkan sedikit kepandaian yang pernah dipelajarinya sehingga lakunya tak ubahnya seperti seekor anak kerbau yang baru tumbuh tanduk, maka sambil meneguhkan kuda-kuda pada kakinya, dengan berani sekali disambutnya kebutan lengan baju Huo Osio, dengan dada terbuka. Akan tetapi, bukan main kagetnya anak ini sebab kebutan lengan baju itu ternyata mendatangkan hawap pukulan yang dapat menggempur kedudukan kuda-kudanya, sehingga tanpa ampun lagi tubuhnya jatuh terjengkang. Untung Huo Osio itu tidak bermaksud menjelakakan dirinya dan kebutan lengan baju itu hanya menjengkangkan dirinya belaka tanpa mengakibatkan luka sedikitpun. Sungguhpun serangan itu tidak berbahaya, namun karena jatuh terjengkang dan terbanting di atas batu karang, anak ini merasa sakit-sakit juga. Cilun Ho Siang ketawa terkekeh dan kembali ia menggerakkan sepasang kakinya, berlari menaiki bukit. Bun Leong cepat bangkit dan berlari mengejar di belakang Huo Osio itu. Hei! Orang gundul, kau tidak boleh mengganggu suhu teriaknya sambil menggertak gigi karena hati anak ini sudah mulai gemas terhadap Huo Osio itu. Kembali Cilun Ho Siang menghentikan larinya dan berdiri tertegun, hal ini bukan disebabkan oleh teriakan Bun Leong yang mengejar di belakangnya itu, akan tetapi disebabkan di depannya tiba-tiba dan tanpa terlihat sebelumnya, telah berdiri seorang kakek berjubah kuning yang tidak lain adalah Bu Beng Lo Jin yang langsung menegurnya dengan suara yang berpengaruh sekali. Penghuni dari kelenteng manakah gerangan yang membuat ribut-ribut di tempat ini. Ketika itu Bun Leong sudah sampai di situ dan anak ini menjadi besar hati melihat gurunya telah muncul dan menegur si gundul itu. Suhu, orang ini telah membunuh Sinhou dan Sinhouan dan juga memukul Teo Chu, harap Suhu sudi turun tangan mengadilinya Bun Leong berkata mengadu sambil berdiri di sisi kakek itu. Diam, Leong. Hal itu semua sudah ku ketahui, sahut Bu Beng Lo Jin yang sangat mencintai murid tunggalnya itu dan matu kakek ini memandang kepada Cilun Ho Siang yang ketika itu sedang menjurat terhadapnya sambil berkata, Ong Kim Su, akhirnya Pin Cheng dapat menemukan tempat persembunyianmu setelah lama sekali Pin Cheng mencari-carinya. Bu Beng mengerutkan dahinya yang sudah keriput dan matanya tetap mengawasi tamunya dengan tajam sambil balas menjura, lalu tanyanya, Beng Ye U, sahabat, maafkanlah aku yang sudah lamur ini, sehingga aku tak dapat segera mengenalmu. Sebenarnya siapa dan dari manakah Beng Ye U ini? Ho Siu itu tertawa bergelak, nada suaranya keras dan nyaring sehingga bergema dan suara ketawa ini sangat menggetarkan hati Bun Leong. Demikian ganjil dan menyeramkan bagi pendengarannya sehingga bulu kuduknya meremang. Ha, ha, ha. Agaknya memangkah sudah terlalu tua, sehingga matamu sudah lamur dan ingatanmu pikun, Kim Su kata si Ho Siu kemudian. Kalau benar-benar kau masih belum mengenal siapa Pin Cheng dan ingin tahu maksud kedatanganku, baiklah Pin Cheng akan memberi penjelasan kepadamu. Setelah berkata demikian, Ho Siu ini lalu menengok ke arah sebuah batu karang besar yang menonjol di belakangnya yang segera dihampirinya. Lalu dengan jari telunjuk kanannya ia mencorat-coret batu karang itu. Dan ternyata selain untuk memberi jawaban bagi si tuan rumah dengan tulisan itu, juga Ho Siu ini sekaligus memperlihatkan tenaga luakangnya dapat menulis dengan hanya mempergunakan jari telunjuknya pada batu karang yang keras itu dan pada batu karang terlihat huruf-huruf bekas kuratan-kuratan dari jari telunjuk itu. Nah, Kim Su, dengan membaca tulisan ini, kini kau pasti dapat mengenalku dan juga mengetahui maksud kedatanganku kata Ho Siu itu, setelah selesai menulis dan menunjuk batu. Huruf-huruf yang seakan-akan terpahat di batu karang itu ternyata berbunyi. Aku Cho A-Cilun datang untuk melunaskan perhitungan lama. Tulisan ini terlihat jelas dan terbaca oleh Bu Beng Lo Jin maupun oleh Bun Leong. Anak ini bukan main kagumnya dan diam-diam ia meleletkan lidah sambil membayangkan betapa tinggi kepandayan Ho Siu itu yang dalam anggapannya memiliki jari telunjuk setajam pahat hingga dapat membuat tulisan pada batu karang yang keras itu. Akan tetapi lain halnya dengan Bu Beng Lo Jin, demontrasi tenaga luakang dari si Ho Siu sama sekali tidak mengherankan baginya. Kakek ini memicinkan sepasang matanya sampai lama sekali. Dan akhirnya berkata, Ah, huruf-huruf itu terlalu kecil bagi mataku yang benar-benar sudah lamur ini dan lagi batu karang terlalu jauh dariku, sedangkan aku yang sudah setua dan loyo ini merasa malas untuk mendekatinya. Oleh karena itu, maka tolong Beng Yeu bawa batu ke dekatku sini. Bun Leong merasa heran sekali akan sikap dan kata-kata gurunya itu, akan tetapi sebaliknya Ho Siu segera dapat menangkap maksud dari Bu Beng Lo Jin. Baik, baiklah akan kudekatkan batu ini sampai di depan matamu supaya matelamurmu itu dapat membaca tulisanku. Nah, sambutlah. Cilun Ho Siu yang lalu berdiri di balik batu karang yang menonjol setinggi dadanya itu dan dengan menggunakan kedua tangannya mendorong batu karang ke arah Bu Beng Lo Jin yang berdiri dalam jarak sejauh tiga tombak. Bukan main hebatnya tenaga dorongan ini. Batu karang itu dengan mengeluarkan bunyi berdeptakan patah bagian bawahnya dan bagian atasnya yang besar dan beratnya paling sedikit 800 kt itu terlempar dan melayang ke arah Bu Beng Lo Jin secara dasyat sekali. Bun Leong kaget dan ketakutan. Anak ini cepat melompat menjauhi gurunya karena merasa khawatir akan tertimpa batu karang yang dapat membikin gepeng tubuhnya dengan berseru nyaring ia memberi peringatan kepada gurunya. Suhu, awas. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika ia melihat bahwa kakek itu sama sekali tidak mau mengelak, seakan-akan hendak membiarkan batu karang sebesar tubuh kerbau datang menimpa dan menggepengkan tubuhnya yang kurus kering dan tua renta itu. Akan tetapi sedetik kemudian Bun Leong menjadi bengong karena kagumnya ketika melihat betapa suhunya itu dengan tenang dan amat mudah kelihatannya, mengulur kedua tangannya ke depan dan menyanggap batu karang itu bagaikan menyanggap suatu barang yang ringan saja. Untuk sejenak bubeng lojin seperti membaca tulisan di batu karang seperti seorang yang tengah membaca tulisan dari sejilid buku yang dipegang dengan kedua tangannya. Akhirnya batu karang tersebut dilepaskan dari pegangannya dan jatuh di depannya dengan ringan seakan-akan batu yang besar dan berat itu diletakkan di situ oleh tenaga yang mujijat. Terima kasih telah menonton!